Halo, selamat bergabung bersama saya, saya Rocha, dalam program Unipin Game News. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan membacakan berita tentang industri gaming yang terepik, ter-savage, menguncang jiwa, dan HP Anda. Mantap! Oke, berita pertama dari Goddess of Victory. Game ini merupakan game mobile untuk pengguna Android dan iOS. Permainan yang mengangkat genre art style combat ini mempunyai banyak sekali pilihan karakter. Dan memakai teknologi Live 2D 3.3 dari publisher Level Infinite. Jadi konsep game ini mengedepankan karakter waifu. Dan kamu ditepatkan sebagai pemimpin waifu. Untuk menumpas musuh dan menegakkan keadilan. Ini yang hanya tegak, ini bukan hanya keadilan ya. Tapi terdapat 5 tier karakter di game ini, yaitu ada Ace, yang merupakan tier paling tinggi, disusul oleh tier S, A, B, dan C. Ada 3 role penting yang akan mendukung penggunaan senjata pada karakter. Kamu perlu memahami masing-masing role sebelum menempatkan para waifu dalam posisi-posisinya. 3 role penting tersebutnya yaitu attacker, defender, dan support. Saya mau mengetek para waifu-waifu itu. Tapi kamu bisa menyusun formasi terbaik dengan strategi khusus sebelum memulai game. Agar mampu menumpas musuh lewat perlawanan para waifu. Baru-baru ini mereka juga meluncurkan karakter bernama must dengan kelas support. Menggunakan senjata SMG atau submachine gun sebagai senjatanya. Skillnya adalah meningkatkan tingkat serangan kritikal di awal pertempuran, serta meningkatkan kemampuan tempur ketika HP sedang sekarat. Kamu bisa mendapatkan karakter ini dengan cara menggunakan games atau Advanced Recruit Voucher, periodinya mulai dari 20 Juli hingga 3 Agustus 2023. Dan di periode tersebut juga terdapat story event terbaru yaitu Golden Ship. Jadi pemain dapat masuk ke halaman event Golden Ship dan menyelesaikan stage untuk memenangkan item event untuk ditukarkan dengan berbagai hadiah. Seperti Recruit Voucher dan material peningkatan skill di toko event. Namanya must ya. Tapi kayaknya gak kayak must-must. Lebih kayak nge-nge-nge. Oke ditemani soal ekor burung ya. Boleh gak burungnya diganti saya? Oke. Oh ini si must nih ya. Eh ngapain? Oh iya. Emang agak burst gitu ya. Oke damage-nya maksudnya ya. Oh goyang-goyang. Iya digenggam. Terus geter-geter gitu. Oke. Kayaknya seru nih hero-nya nih. Lebih agak critical gitu ya damage-nya ya. Gue sih bisa ke stun gue. Bisa ke burst juga gue dikena di oke. Oke bulu penghalang ya. Jurus burung. Mass dari... Nike. Oke setelah berita yang menegangkan tadi. Dengan waifu waifuan. Kita beranjak ke berita kedua. Masih dari level infinit, mereka secara resmi meluncurkan Dragoness 2 Evolution pada 20 Juli 2023 kemarin. Dragoness 2 Evolution sendiri memang rancang lebih optimal untuk dimainkan perangkat smartphone. Sehingga lebih mudah diakses oleh pemain veteran maupun pemula. Siapa yang dulu di warnanya suka main Dragoness? Kamu nanya. Pada awal permainan, Anda dapat memilih satu dari empat klas unik untuk berkolaborasi dalam medan pertempuran. Setiap klas memiliki kemampuan yang saling berhubungan dengan pemain untuk aksi yang lebih sinergis. Latarnya sendiri adalah dunia Altea yang kembali mendapatkan ancaman seiring dengan munculnya Serpentra, The Sea Dragon yang kembali dari masa lalu untuk memulai The Grand Dragon Hunt. Para pemain dapat mengambil misi harian dan berburu penghargaan sebagai langkah persiapan. Pemain juga bisa bersatu dengan teman-teman yang sefrekuensi dan bertarung melawan pemain-pemain lain yang tidak sefrekuensi pada kompetisi full server demi kehormatan kebanggaan negara yang diwakili. Wah, ini sangat nasionalistik ya. Meramaikan penelisannya di Indonesia, Dragoness 2 Evolution juga menggandeng produsen perangkat audio Edifier dengan menghadirkan dua produk edisi kolaborasi. Dua perangkat ini adalah headphone W820NB Plus dan earphone TW S1 Pro 2 yang akan hadir mulai Agustus 2023 di situs resmi Edifier Indonesia. Untuk meningkatkan pengalaman bermain, para adventurer saat berpetualang di Altea. Selain itu, sebagai bagian dari perangkat ini, grup musuh asal Jepang Tsukuyomi merilis lagu tema untuk Dragoness 2 Evolution yang berjudul If I Knew It Was A Dream. Ditambah lagi, video musik edisi spesial juga akan tersedia di Indonesia dengan menggandeng musisi populer, yaitu FiraTail dan VTuber Mitya Bedford. Wah, langsung nostalgia jaman warnet gue. Jadi ingat dulu suka nyoleng duit mak gue? Oh, final nusbit buat Dragoness. Wah, nostalgia lagi nih. Dengan misi yang sama ya, berburu naga ya. Wah, nangganya tuh lebih futuristik ya. Karakternya masih yang lama lagi. Wuh! Gila. Hancur. Gila. Gameplaynya masih sama ya, serunya ya. Action-actionnya ya. Gila, gila. Door. Door jatuh. Asli. Asli. Balik lagi ke kejaman SD. Jadi takut tambah dewasa. Mau nyaman Dragoness. Wah, seru banget nostalgia begini ya. Oke. Dragoness 2 Evolution. Wah, seru banget udah di HP sekarang. Oke, dari berita selanjutnya. Masih dari game pendatang baru ya. Penantian panjangmu akan game Undown akan segera terjawab. Karena baru-baru ini mereka resmi membuka servernya mulai 29 Juni 2023 jam 11 siang. Waktu Indonesia Barat. Diterbitkan oleh Garena di Indonesia. Undown akan hadir dengan kapabilitas cross platform. Hah, dan tersedia di Android, iOS, dan PC. Para pemain juga dapat mengunduh game ini lebih awal untuk membuat karakter dan memesan username sebelum game ini dirilis. Dikutip dari ucapan Han Saleh selaku country head Garena Indonesia. Dia menyatakan, Dengan bangga, Garena menerbitkan Undown di Indonesia. Sebuah cross platform game AAA berjenre open world survival shooter dengan latar belakang dunia post apokaliptik penuh zombie. Serem nih. Dengan dukungan pengalaman Garena selama lebih dari 10 tahun di Indonesia, Undown akan hadir dengan lokalisasi... Lokalisasi? Dengan lokalisasi... Lokalisasi ya? Lokalisasi konten serta dukungan tim lokal yang akan menjamin kenyamanan dan keseruan pemain. Jangan lewatkan tanggalnya. Segera unduh Undown dan mainkan mulai 29 Juni 2023. Dan baru-baru ini Garena juga meluncurkan event face scan challenge. Dimana kamu bisa scan muka kamu dan bisa melihat diri kamu dalam versi game Undown. Wah, ini seru juga ya. Garena juga mengajak KOL untuk ikutan challenge ini di TikTok. Salah satunya adalah FreyaJKT48. Ini ngambil-ngambil footage kayak gue udah ijin emang. Ada mantan gue juga lagi. Oke. Open play-nya keren. Gambarnya kaya PS4 ya. Udah 4K kali ini. Keren ya. Oh, ada petualangan ya. Iya, iya, iya. Ih, gue bisa nge-vlog kayak yang di TikTok-TikTok gitu dong ya. Pakai game ini ya. Undown. Oh, bisa meli baju juga. Saat itu aktifnya Techwear. Itu keren banget sih. Hmm, sayang. Sayang kalau nggak dimainin gamenya seru soalnya. Hmm, tadaaam. Undown dari Garena Indonesia. Oke, beralih ke berita terakhir. Sabar. Point Blank merupakan game online FPS yang dikembangkan serta dipublikasikan oleh Zepeto di bawah naungan PT Zepeto Interactive Indonesia yang dirilis pada tahun 2003. Zepeto berdedikasi menciptakan game untuk di berbagai platform termasuk PC, konsol, serta seluler. Nah, kali ini diberitakan. Point Blank kembali menggelar turnamen nasional ternama yang bertajuk Point Blank Rising Star. Atau lebih dikenal dengan PBRS Season 2 tahun 2023. Wah, turnamen ini akan diadakan secara online dan offline. Dan kualifikasi offline sendiri akan diadakan di 8 kota besar di seluruh Indonesia. Apa aja tuh? Ada Bali, Palembang, Makassar, Surabaya, Banjarmasin, Yogyakarta, Jakarta, dan Bandung. Untuk yang kotanya nggak disebut, jangan sedih. Karena kamu dapat mengikuti kualifikasi secara online. Dan juara PBRS di setiap kota dan kualifikasi online akan dipertandingkan kembali untuk menuju tahap selanjutnya. Yaitu Point Blank Star League. Untuk kemudian puncaknya akan bertanding di Point Blank National Championship atau biasa dikenal dengan PBNC. Pendaftaran turnamen sendiri telah dibuka sejak 4 Juli sampai 22 Agustus 2023 mendatang. Pendaftaran turnamen PBRS online tidak dipungut biaya sama sekali alias Gretong. Namun untuk pendaftaran offline akan dikenal registration fee sebesar 50 ribu atau gocap per tim di setiap kotanya. Untuk mengetahui detail bilanjut terkait pendaftaran, kamu bisa langsung mengunjungi halaman khusus PBRS Season 2 2023 di website resmi PoWinBlank. Ini gue jadi pengen ikutan nih, boleh ikutan gak sih? Gila, lu gak ada yang mau ngajak gue nih, gak ada yang minus 1 nih. Ini Rereceh kalau udah megang AUK ya. Rereceh megang AUK ya. Temen AFK aja udah bisa juara. Gue ngasih tau aja nih. 5 tahun lalu. Wah, tapi gue harus Rereceh kalau udah blue team gue suka apes. Oke, MP7 juga gue oke. Gue gak harus kasih AUK kok. Yang minus 1 bisa kontak gue aja langsung. Rereceh alias Rereanggara. Oke. Seru banget nih kompetisinya nih. Oke, kalian jangan lewatin ya. Baik, tidak terasa setelah 30 menit. 4 tersawar sel 5 tahun dan 16 juta tahun cahaya. Saya menemani Anda dan telah memberitakan 4 berita terhangat di dunia gaming industri. Mewakili orang-orang yang gak bisa move on dan sedang asik dengan waifunya. Saya undur diri untuk mencari scope 8 dan mengejar zona. Eits, jangan kemana-mana. Masih banyak keseruan yang bisa kamu tonton di acara puncak Unipin Celebrate. Top up terus di Unipin. Oke. Oke. Oke lan. Oke lan.